Halo teman-teman selamat datang kembali bersama gue kopianan ya kita masih ngelanjutin tutorial-tutorial flutter dan kali ini gue mau kenalin ke teman-teman semua yaitu json serial disable kalau teman-teman ingat kita kemarin dari beberapa episode yang lalu kita selalu pakai json to dart of course kita masih akan tetap pakai ini jadi sebenarnya json serial disable ini sebenarnya untuk ngebikin ini teman-teman to json dan from json nya kayak gitu untuk mengenerate secara otomatis gitu teman-teman jadi kita langsung mulai aja ya sambil gue jelasin aja nah disini gue ada contoh dari json placeholder gue ambil user nih bentuknya array tapi karena bentuknya array berarti dia punya model yang sama-sama kan berarti gue akan copy nih teman-teman ya gue copy terus gue masukin ke dalam sini dulu gue paste gitu ya terus gue generate dan gue ganti namanya jadi user dan gue generate nah ini adalah kelas yang dibikin teman-teman ada address ada geo ada company dan ya ada beberapa lah ya nah disini kita biasanya langsung copy paste semuanya of course kita juga akan copy paste semuanya dan disini gue akan bikin sebuah folder baru ini folder kosong atau project kosong kalian bisa ambil di github nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya disini gue kasih model kemudian gue kasih new file user.dart dan gue paste jadi biasanya kan kita kayak gini nih pokoknya paste semuanya nah sekarang menggunakan json serializable kita akan tetap pakai ini jadi anggap aja ini adalah web untuk ngebantu kita untuk merubah json menjadi kelas kayak gini teman-teman ya oke nah tapi nanti di video selanjutnya gue akan kasih tau lagi ada lebih keren lagi pokoknya nanti gue akan kasih tau deh nah kasusnya disini kita gak mau bikin from json yang ada disini gitu gue mau hapus semuanya karena teman-teman kalau kalian pakai cara seperti ini nanti ada satu waktu dimana kalian itu gak bisa gitu to json sama from jsonnya error dan kalian pasti bakal bingung banget kenapa itu gak bisa jadi untuk saat ini kita kayak untuk nyediain kelas kosong dulu aja ya kan jadi from json sama to jsonnya gue hapus semuanya literally semuanya dan yup kayak gini teman-teman dan kalian bisa pisah-pisahin sebenarnya kelasnya kalau mau jadi address kalian bikin model sendiri dan ya semacamnya lah begitu-begitunya lah ya nah langkah pertama seharusnya kalian memiliki dulu atau udah di install dulu yaitu asisnya json kita klik aja json oh ignore aja deh json serialisable oke sama satu lagi sama satu lagi json serialisable yang generator penting gak ya annotation ya oke daripada kita pengada-ngada mending kita lihat dokumentasinya langsung aja dan disini kita butuh json annotation juga ternyata ternyata teman-teman ya json serialisable udah ya nah sekarang katanya di dokumentasinya kita tinggal menambahkan json serialisable atau annotationnya aja di bagian kelasnya kayak gini teman-teman ya nah untuk ini kalian tinggal import aja harusnya oke bener kayaknya kalian harus mengimport juga yang namanya json annotation sip kalian save gitu ya dan dokumentasinya tadi gak ada ya dia cuman bilang serialisable-nya doang nah kita pake annotation sekarang sekarang kita import beres nah annulable disini kalian bisa lihat nih di dalamnya ada apa aja ada any map bla 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 jadi kalian bisa pake semuanya nanti kalian tinggal baca aja teman-teman ya nah ini nullable boleh null gak ya anggap aja kita kosongin lah ya begitu doang sih teman-teman nah sisanya untuk ngebikin ininya kalian butuh dua line code disini yang satu factory dan yang satu lagi namanya map gitu ya jadi disini kalian tinggal copy aja sebenarnya user jadi person kayak gini ini ngebiarkan string dynamic kemudian ini kalian rubah namanya menjadi user from json dan biarkan error karena memang dia seharusnya error kayak gini doang sebenarnya teman-teman gitu ya kalian sediain tempatnya dan ini kalian copy paste ke semuanya gitu ya berarti ada 4 dimana ini kalian tinggal ganti aja seperti ini oke hop sip nah yang geo juga kalian ganti namanya sip dan address kalian juga ganti addressnya kayak gini nah sebenarnya cara ini itu efektif teman-teman karena ada di beberapa kasus nanti kalian bakal kena error gitu nah lanjut teman-teman kalian harus pasang disini yang namanya part example bla 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 jadi karena kita memakai code generator jadi usahakan kalian bikin disini part nanti dia akan mengenerate ke user nama kelasnya harus sama hanya ditambahin g aja kemudian dikasih dart kayak gitu teman-teman ngomong-ngomong soal generator kalian juga harus mengimport yang namanya build runner oke ini udah sering banget kita pakai dan gue copy ke dalam sini kita save lalu kita masuk ke sini kita buka di dokumentasinya dan kita cari kelas yang untuk meng apa namanya ya atau kita coba sendiri dulu deh oke kalau udah seperti ini kita tinggal ngerun build runner kita pub run build runner build disini ya terus delete conflicting kalau gue gak salah nih kalau salah ya terpaksa kita lihat internet lagi jadi ini proses untuk mengenerate data-data atau semua yang ada disini teman-teman gitu jadi kayak factory from json to json nya nanti dia bakal bikin sendiri akan generate sendiri berdasarkan data yang ada gitu kira-kira seperti itu teman-teman nah sambil menunggu sambil kita menunggu kita copy paste dulu aja untuk data si placeholder nya ini ya kita bikin di di home karena kita mau coba ngambil datanya disini dan karena gue malas bikin kelas lagi dan malas ada error teman-teman ya oke kayaknya gue salah belakangnya tinggal kita tambahin lagi aja ini harusnya ini sip harusnya udah bener sip bener oke dia creating atau kita tunggu dulu aja oh iya teman-teman gue lupa teman-teman ini kayaknya kita hapus aja ternyata yang kita lupa itu adalah annotation nya teman-teman jadi di setiap kelas itu di atas kelas harus ada annotation nya gitu jadi kita save lagi ya jadi kita udah tambahkan annotation json seri disable artinya yang punya anotasi ini dia akan di generate teman-teman dan akan di generate ke dalam kelas yang namanya user kayak gitu ya itu seharusnya sih tapi kita coba cek lagi harusnya udah bener sip udah bener disini gak ada error ya oke teman-teman jadi disini kita udah lihat bahwa kelas usernya sudah di generate semua ya seperti kalian lihat nih kalau misalnya kalian lihat disini ada geo atau yang kelihatan itu di user g lah nih di user dia ada company dia ambil dari company dan bla 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 lah gitu jadi dia tahu ngambil dari mana address dia ngambil dari address company dia ngambil dari company kalau map itu dia dia ambilnya dari mana ya gue juga bingung yaudahlah ya kita mungkin ada disini ya betul yaudahlah gitu pokoknya ada objek di dalam objek di dalam objek di home gue udah sedikit modifikasi teman-teman jadi disini gue ada sebuah ini gue satuin gue sengaja satuin karena gue malas untuk bikin kelas baru jadi disini ada feature ya kan disini ada init state dimana gue untuk mengisi data feature yang ini karena ininya null gitu ya untuk defaultnya null nanti kalau datanya udah keisi maka akan gue ambil disini di body nah di body dia akan feature builder kemudian dia akan ambil datanya dari atas setelah datanya dapat kalau datanya ada maka dia akan ngebikin list disini tapi kalau datanya gak ada atau masih loading atau apapun dia bakal loading terus kayak gitu nah intinya gitu aja teman-teman disini gue cuman mau ngebuktikan apakah user kelas yang dibikin pake json serializable itu bisa kita ambil nah untuk saat ini gue cuman ngambil data doang nih data id nya aja untuk sementara ya gue akan save kita akan balik lagi kesini kita akan coba lihat nih teman-teman ya dan yang terjadi adalah dia loading oke sepertinya dapat datanya boom tuh ada 10 data gitu berarti kita berhasil untuk mendapatkan id nya nah sekarang pertanyaannya apakah dia bisa mendapatkan data yang ada di dalam misal kita mau ambil data ini kan id tadi kita dapet kita mau ambil data address habis address kita ambil geo habis geo kita ambil latitude sama langitude nah berarti kita mau ambil disini kita ambil address habis itu kita ambil apa tadi gue lupa geo ini kan udah di dalam banget nih kan kita ambil latitude nya teman teman latitude aja kita save lagi itu ya damn benar berarti bisa teman teman ya berarti cara json serial disable itu tetap bisa dipakai bang kesulitannya apa sih kenapa kita gak pakai ini aja web ini aja kan kalau pakai ini bisa benar sekali bisa teman teman tapi teman teman ya gue gak tahu ada saat dimana nanti kalian gak bisa teman teman untuk ngambil data kayak gini kayak gak boleh nul gitu teman jadi kalau ada yang nul kalian kena error nah sedangkan di json serial ini kalian boleh ngasih tahu apakah geonya ini boleh nul enggak jadi kalian kasih disini tanda untuk dia boleh nul atau enggak kalau boleh kalian kasih true jadi ketika nanti kalian request data dari API dan ternyata si geonya nul itu gak error teman teman karena ada satu titik dimana nanti dia error kenapa bisa error bang karena gini ketika dia mau ngambil data dapet nih data geonya latitude langitude dia kan mau masukin data ke dalam kan nah cara dia masukin data adalah kayak gini teman dia ambil geonya dia ambil latitude dia ambil langitude oke nah pas dia mau ambil latitude padahal nilainya 0 nah disini kena error karena dia gak bisa dapat latitude gitu sedangkan latitude nya 0 disini 0 ini 0 semua geo sama dengan 0 aja nah padahal objek yang kita bikin kayak gini kan kita tahu kalau itu ada latitude tapi kalau misalnya di satu waktu ada 0 ini bakal kena error teman-teman kayak gini oke jadi gitu aja teman-teman untuk tutorial kali ini intinya json serializable ini cocok untuk kalian pakai sebenarnya daripada kalian harus mengandalkan web yang ada disini untuk mengantisipasi error dan dokumentasinya lengkap kalian bisa lihat disini dia bisa apa aja kayak gitu ya bahkan bisa kayak gini nih ignore un out bla 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 ceknya segala macemnya lah kayak gitu ya itu aja teman-teman sampai disini aja video json serializable mudah-mudahan berguna buat kalian semua jangan lupa di like subscribe dan di share teman-teman tentunya untuk support channel gue dan itu aja sampai ketemu di video gue yang berikutnya salam kopi nnen bye 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 bye